Ya, udah kangen ya pasti. Aku sebetulnya tahun lalu tuh udah sempet mau keluar tinggal tapi ternyata... Ya, kebetulan kemarin aku yang pertama ulang tahun kedua. Jadi karena gak bisa dikira cara di luar, menang banyak orang. Akhirnya aku cari dinikover setelah balon. Lalu tau dia suka dinosaurus, aku beli yang berbau dinosaurus dekor sendiri di rumah. Terus pesan cake-nya dinosaurus, pesan tumpeng dinosaurus. Dan juga karena yang bayi yang kedua aku belum sempet ada akhika perayaannya. Jadi aku juga beli balon-balon akhika, aku dekor sendiri di rumah. Berapa? Yang pertama, ke-2 tahun. Kekahan? Kekahan kemarin? Ya, kan kalau akhika kan emang biasanya secepat setelah melahirkan ya. Nah, jadi kekah-nya udah, potong-kapinya udah. Akhirnya kemarin cuma beli dekor, tulis anak kekah, terus foto-foto. Simple aja sih sama beli baju-baju, dino, gitu. Mas, kan setelah itu mungkin ada yang ingin untuk menghibur atau nyanyi lagi? Ya, udah kangen ya pasti. Aku sebetulnya tahun lalu tuh udah sempet mau keluar tinggal, tapi ternyata hamil lagi. Jadi ya, sekarang sambil proses untuk persiapan nanti, rilis comeback-nya juga sambil proses menurunkan. Ya kak, itu ngeliat kakak juga sering olahraga buat. Itu emang buat mau balik lagi ke dunian pertanian, jadi menguruskan badannya. Ya, pasti kalau olahraga satu tujuannya sehat, kedua insya Allah semoga sih bisa kembali menurunkan untuk badannya. Kak, di anak kedua ini, nurunin badannya itu drastis banget kak, itu tipsnya gimana kak? Di sampel? Olahraga aja sih, sebetulnya ini masih pelan ya, turunnya baru hampir 20 kg. Cuman, aku sih konsisten olahraga, satu biar sehat, biar fit. Kalau misalnya berat semakin lama semakin turun, ngelak lagi enak. Anggit, anggit, anggit. Anggit, 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 anggit. 10 kg lagi, kak. Aku belum berani, soalnya masih masih masih. So, idulah kak mungkin seperti apa kan, sebentar lagi dulu akhirnya. Idulah kak, ya masih melayakannya di rumah dulu ya, paling sholat sama keluarga. Kuruban gak kak? Kenapa? Kurubannya, ini jelas bukan perasaan. Tapi memaknai idulah kak sendiri mungkin seperti apa kak? Idulah kak, semua ibadah atau perayaan agama, kak, memaknanya semoga menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.